Biasanya kami telah resmi menjadi kuasa hukum Haib Rudiansa yang akan membela kepentingan hukum beliau karena saat ini banyaknya pemberitaan-pemberitaan terhadap beliau yang miring apalagi saat ini kita lihat banyaknya yang menyerang beliau sehingga menurut kami selaku kuasa hukum perlu diluruskan agar tidak menjadi opini liar di tengah-tengah masyarakat dan tidak bias di tengah-tengah masyarakat Untuk itu akan dijelaskan oleh Ibu Ketua Umum terlebih dahulu ya baru nanti Ibu Indrianti waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Ketua Terima kasih Pak Bikra Rambadnani sebagai sekjen saya DPP Berhagi Kami akan sampaikan bahwa mengapa Aib Rudiansa memerlukan pendamping kuasa hukum karena Aib telah mendapatkan tekanan-tekanan dan menimbulkan ketakutan dari pemberitaan negatif dan sudah dilaporkan oleh tim dari yang bersama dengan Dede dan kawan-kawan yang tentunya wajib kita bantu karena tujuan melaporkan tujuan mengintimidasi dan mencari-cari seperti seorang buron kepada klien cami ini tujuannya hanya satu memaksa agar Aib mencabut keterangannya yang telah dibacakan dalam persidangan di bawah sumpah dan Aib yakin dan memang itu fakta yang sebenarnya karena dia bersama-sama dengan Dede dan karena itulah kita wajib memperkankan kebenaran dan keadilan tersebut segala usaha-usaha dari pihak tersebut selain mendatangi orang tuanya, bapaknya Aib dengan tujuan menekan, mengintimidasi, menakut-nakuti untuk memberitahu kemana keberadaan Aib ini dan kemudian karena bapaknya menolak mereka untuk mencari Aib, menghilang Aib, menghilangkan menegur kalian segera tahu semua setelah memberikan kuasa pada kami ada gerakan yang lebih maju yaitu pihak mereka mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi pamannya Aib dan pada kemarin Agri bersama pamannya Aib membawa orang tuanya Aib dan sampai ke rumah seseorang yang sudah kami laporkan lagi dilaporkan oleh kami dan yang sampai sekarang belum pulang di mana Aib menjadi stres Aib berusaha menghubungi, meng-whatsapp orang tersebut tapi tidak jawab dan kelihatannya memancing Aib untuk datang dan akan ditekan jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi-kondisi ini sangat buruk cara-cara yang sebetulnya merupakan suatu tindak pidana menekan seseorang tujuannya apa sih orang ini ya kepentingannya apa jadi mereka tidak merasa bahwa ini ada sudah melakukan suatu tindakan kriminal sudah menekan seseorang membuat tidak nyaman dan jadi saya bisa mengambil suatu analisa bahwa dulupun yang orang-orang yang mencabut ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini mungkin ya tetapi yang jelas faktanya sekarang Prince Sayang sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah WA tolong kembalikan ayah saya tolong kembalikan ayah saya ini saya benar-benar apa dia tidak mengerti bahwa ini kita negara hukum dan kita harus menghormati privacy seseorang dan itu kan kalau dia memang Dede mencabut turusan dia dan itu sudah diproses hukum juga jadi nanti bisa dijelaskan bahwa tim kita juga sudah membuat laporan kepada pihak yang yang sudah kami somasikan di Polda Jabal ya kita laporkan dan juga terhadap pemberitaan tiktok akun-akun itu juga kami sudah membuat laporan di Polda Metro Jaya jadi kita tidak tinggal diam dan sekarang makin terbuka faktanya bahwa mereka menggunakan cara-cara yang sangat melanggar hukum ya juga melakukan pembelaan atau pendampingan kepada kliennya tetapi untuk mendapatkan novum-novum ini dengan cara ini tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan ini siapa yang punya inisiatif yang penting nanti setelah kita laporkan biarlah pendidik yang akan memproses ini dan akan terbuka dan saya tidak perhaki tidak akan menunggu siapapun tetapi kita melakukan faktanya demikian yang kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Ketuomu selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Rokko EMPH selaku koordinator dalam bidang administrasi silahkan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb 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 terima kasih sudah hadir disini memandu tangan kami seperti tadi dikasi tahu oleh Ibu Ketua dan juga Pak Sekjen kita disini ingin menguruskan yang pasti juga ingin menguruskan tadi sudah dikatakan bahwa kami dari perhaki sudah mendapatkan kuasa resmi dari saudarain nah sebelum saya menjelaskan lebih lanjut saya ingin mengajak teman-teman semua Mungkin yang selama ini Tidak terpikir ke arah sana Selama ini kan pemberitaan itu Timpang Baik dengan saksi Aib ini Baik dengan Saksi juga Pak Ibu Rudiana Semua mesos Kita ini Sampai kemarin mungkin ada yang melihat juga Kita dibilang rompok perkosa Korban dari Dari Saka lah segala macam Sekarang saya ingin menanya ke teman-teman Tujuan hukum itu sebenarnya apa sih Diadakannya peradilan buat mengungkap Suatu kejahatan itu apa Kan ada tiga tujuan itu Pertama yang keadilan Buat para korban Kemudian Adanya kepastian hukum dan adanya Kemanfaatan Jadi kita tidak perlu berasumsi Tidak perlu mengarahkan Jangan mentang-mentang selama ini yang didahulukan Itu adalah berita-berita Mengenai hal-hal yang Memojokan plan kami Baik itu Rudiana Maupun saudara air Jadi Kalau kita berasumsi Contoh Satu air mineral Meraknya dulu paling dulu apa Aqua kan Kalau suka sekarang Kita ke rumah makan manapun Orang masih Eh saya mau minum aqua Padahal merek itu berbeda-beda Ada mineral Ada pit Ada kleok Jadi kita ingin meluruskan Terkait dengan Kesaksian Bung dede Saudara dede Sudah mencabut kesaksian Tapi itu bukan berarti Semua itu Terus itu digiring Bahwa itu Ternyata semuanya itu tidak benar Karena itu kan Sudah melalui pengujian Di 242 Itu kan sudah dijelaskan Kalau misalnya Orang ini Memberikan keterangan palsu Itu kan bisa diikat Saat persidangan Karena hubungannya itu Di 174 Apa itu 174 Hakim bisa melihat Kalau misalnya Oh ini keterangan tidak benar Berarti terdakwa pun Bisa intervensi Melalui kuasanya Oh ini tidak benar Berarti Saya menginginkan Orang yang memberi keterangan Yang tidak benar itu Untuk bisa Ditahan juga Karena kan ada sanksinya kan Kalau memberikan keterangan Keterangan palsu Seperti itu Nah Sama hanya dengan Mencabutan itu Klaim kami Saudara Aib Tetap dengan keterangannya Sebagaimana yang sudah Dicantumkan Di dalam BAP Baik itu Di putusan nomor 4 Di putusan nomor 3 Dan di putusan nomor 1 Itu tidak ada berubah Nah bahwa yang dia berikan Keterangan Pada tanggal 31 Agustus 2016 itu Saat bertemu dengan Klaim kami juga Saksi yang saat itu Ada juga BAPnya Di Apa Di putusannya Di salinan putusan Nah dia mengatakan Dia melihat kejadian itu Dan waktu itu Dede juga mengatakan Hal yang sama Dan sampai dia Apa Sempat menyatakan Oh motornya warna ini Biru telur asin Ada mereknya Dia menyebutkan Sesuai dengan BAP Ini kalau saya bacakan Panjang sekali ya Eh disesuai dengan putusan Nah itu semua Sudah ada tertera disini Nah jadi Kalaupun misalnya Ada salah satu Mencabut Itu kan bukan berarti Habis itu tuh berakhir tuh Dagelan semua Sekarang siapa yang terlibat disini Kan banyak Dari pisung juga Yang mendukung Jadi semua fakta yuridis itu Punya korelasi Punya hubungan Satu dengan lain Gak mungkin majelis memutuskan Kalau misalnya Tidak ada Tidak ada hubungannya Seperti itu Jadi itu yang Yang perlu kita pahami Jadi kita tidak perlu Berasumsi Asumsi kesana Asumsi kesini Kayak misalnya Oh ini Netizen kan Perkatannya seperti ini Memang mereka membaca Memang mereka tahu Proses hukumnya dari awal Seperti itu Nah kalaupun ada Kejanggalan-kejanggalan Bukan berarti Semua itu Lantas Kebohongan Itu yang Kami jadi Kami dari perhakit Tetap Sebagaimana yang Disampaikan juga Oleh saudara Apalagi tadi Seperti yang disampaikan Buka tua Disitu ada intimidasi Maksudnya apa Kalau misalnya Tidak takut Ayah mengungkakan Yang sebenarnya Kembali mengungkakan Yang sebenarnya Kenapa ayahnya Harus disandra Itu kan pertanyaan Buat kita Kenapa sih selama ini Selalu tidak ada Yang memikirkan Ke arah sana Tidak ada yang memikirkan Ke arah tekanan Terhadap korban Selalu yang diri Oh orang tidak bersalah Pertanyaannya lagi Saat kejadian itu Di salinan putusan Juga disebutkan Mereka itu kan Pada mabok Nah sekarang Pertanyaan Maaf ya Ini maaf Saya mohon maaf Kalau misalnya Melakukan perbuatan mabok Itu kan sudah Mengganggu ketetiban umum Itu bisa disebut Orang baik Jadi saya bukan Mengatakan bahwa Mereka-mereka itu Bukan orang baik Tetapi Kenyataannya Mereka melakukan Hal yang tidak baik Nah jadi Itu perlu Diberikan pertimbangan Juga Jadi jangan sampai Ini jadi bias Karena adanya Kita sih tidak Meluduh siapapun ya Kita tidak Meluduh siapapun Tetapi Tolong Segala sesuatunya Kita kembalikan Ke konteknya Bagaimana sih Prosedur hukum itu Kita tidak mengikuti Maksudnya Kita tidak Intervensi Kepada penyidik Kita tidak bisa Intervensi Kepada Pengadilan Kita tidak Intervensi Kepada dokter-dokter Yang saat itu Memisum Dan kenapa Kita punya keyakinan Terutama saya juga Punya keyakinan Kenapa bahwa itu adalah Pembunuhan Dan Perkosaan Karena Kejadiannya itu Kalau misalnya Maaf Saya dulu waktu kecil Waktu remaja Suka banget naik motor Ini udah tergilas-gilas Semua nih Bahkan udah sobek-sobek Udah dijahit-jahit Kita tahu posisi Kalau kita naik motor Itu jatuh seperti apa Kita udah tahu Nah jadi Hal-hal seperti itulah Yang harusnya Ada perimbangan Ya kita serahkan aja Kalau misalnya ada yang mencabut Ya udah Tapi kita lakukan sesuat Dengan prosedur hukum Jangan saling hujar Jangan saling menjatuhkan Dengan cara-cara motor Itu yang Tidak ini Jadi sampai kapan Kami tetap Apa Meyakini Bahwa apa yang Terjadi itu Sebenarnya Bukan Kecelakaan Tetapi Pembunuhan Dan kami tetap Berpegang Dengan klien kami Yang mengatakan Pada saat tanggal 31 Itu Saudara Aib itu Ketemu dengan Ibtu Rudiana Nah beliau Waktu itu kan Dari tanggal 27 Kejadian itu Kemudian dimakamkan 28 Beliau masih penasaran Kenapa sih Bener gak sih Anak saya ini Meninjau karena ini Nah dari dasar itu Pada tanggal 31 Beliau mendatangi Berjalan di dekat SMP SMP 11 Itu bandar ketemu Dengan pihak Saksi Dede dan Aib Jadi demikian Yang sementara Bisa kita sampaikan Bahwa Mau dicabut Saudara Dede Pung kesaksian itu Masih ada kesaksian lain Yang saling berhubungan Nah sekarang tugas kita semua Tugas para penegak hukum Untuk mencari kebenaran hakiki Jangan hanya terpaku pada suatu Pemikiran yang sudah diolah Untuk bisa mengirim opini publik Kita fokus aja Pada masalah hukum Dan prosedur hukumnya Seperti apa Demikian ya teman-teman Baik Terima kasih Saya tanda-tanda Sebenarnya hari ini Saya mau dilantur Tapi izinkan saya Untuk menambahkan Nanti pertanyaannya Akan saya tampung Untuk menjawab Pemikiran kita hari ini Ibu Indrianti Dan Prof. El Zasari Baik Rekan-rekan yang kami hormati Yang telah berjuang Sekeras mungkin Sampai hari ini Kita berkumpul bersama Di ruang yang berbahagia ini Perlu rekan-rekan ketahui Bahwasannya Kalian kami hari ini Cukup menderita Dikarenakan adanya Opini-opini liar Opini-opini sesat Bahkan menuduh Aik pelakunya Itu adalah Perbuatan Fitnah Dan penyebaran Berita bohong Yang harus Dilawat oleh Penasihat hukum Kita hari ini Sepakat Menyerahkan Projes hukum ini Kepada Penegak hukum Dalam hal ini Kepolisian Kejaksaan Dan Pengadilan Akan tetapi Berdasarkan Investigasi Yang dilakukan Oleh tim pencari Pakta DPP Perhaki Kami menemukan Adanya pihak-pihak Yang melakukan Tindakan Melebihi Penyelidikan Yang dilakukan Oleh pihak Kepolisian Sehingga Hal tersebut Berpotensi Mempengaruhi Jalannya Proses hukum Yang sedang Berjalan Dengan Baik Dan adil Kita sepakat Do Proses Of law Harus dijunjung Dengan Setinggi-tingginya Di negara Hukum Yang kita Banggakan Saudara-saudara Sekalian Yang kami Hormati Bahwasannya Tadi malam Saya Mendapatkan Telepon Dari Klan kami Aik Tung Diansa Pada pukul 21 150 Wip Beliau Menyampaikan Kepada saya Bahwasannya Ada orang Tidak dikenal Ya Yang katanya Suruhan Orang Salah satu Politikus Sehingga Bapaknya ini Merasa tertekan Dan Dibawa Informasinya Saat ini Kesubang Dibawa Informasinya Hari ini Sampai Kesubang Ini Kepentingannya Apa Seperti itu Sampai Dibawa-bawa Keluarganya Apa Urgensi Daripada Politisi Ini Dia bukan Seorang Pengacara Dan Kami Lihat Dia ini Mengumpulkan Saksi-saksi Dan Mata Saksi-saksi Mencabut Cabutin Keterangannya Kita tidak Boleh Menginterpensi Prolesi Hukum Yang sedang Berjalan Dan Adil Ini Sekalipun Itu Presiden Hukum Haruslah Tegak Lurus Karena Hukum Adalah Panglima Dan Keadilan Adalah Raja Bagi Kita Semua Kalau Memang Hukum Bisa Dienterpensi Oleh Politisi Hukum Bisa Dienterpensi Oleh Pejabat Ini Akan Ambradul Penegakan Hukum Kita Ini Saya Ini Mendapat Kamar Dari Klien Saya Bahwa Saya Pada Waktu Ia Diwawancara Oleh Salah Satu Politisi Ia Diberikan Sejumlah Uang Yang Pertama Pakai Amplop Yang Kedua Secara Tunai Jadi Biar Teman-teman Melihat Sendiri Terus Terus Yang Kedua AF Menyampaikan Keluarganya Dalam hal ini Bapaknya juga Diberikan Uang Oleh Salah satu Politisi Yang ikut Nimrum Dalam Kasus Ini Jadi Ini Sangat Sungguh Miris Sekali Apa Urgensi Dia Untuk Menunggangi Kasus Yang sedang Berjalani Dan memberikan Uang Saya Aja Selaku Pengacara Yang bersemputan Sedikitpun Tidak pernah Saya berikan Uang Kepada Dia Apalagi Kepada Keluarganya Terus Rekan-rekan Karena Memang Ini Kami Menilai Dari DPP Perhati Ini Sudah Sangat Jauh Sekali Mereka Memasuki Rana Hukum Dan Sudah Mencampuri Setiap Penegakan-penegakan Hukum Ini Sehingga Kami Menilai Yang Bersangkutan Telah Menginterpensi Perkara Dan Akhirnya Kami Putuskan Untuk Membuat Laporan Polisi Terhadap Yang Bersangkutan Ini Laporan Polisinya Dan Identitas Pelapor Mohon Diburamkan Demi Kepentingan Privasi Pemerintahan Dan Kita Junjung Asas Praduk Baik Rekan-rekan Sebenarnya Kita Juga Bukan Tidak Bisa Melaporkan Orang Bisa Mereka Dengan Begitu Membabi Buta Melaporkan Klaim Kami Mulai Diburamkan Mulai Dari Dari Pasren Dan Kampi Begitu Bangganya Mereka Ini Setelah Kita Laporkan Karena Mereka Kesaksian Palsu Katanya Tanpa Adanya Bahasa Bahasa Yang Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Orang Sehingga Menilai Mereka Tidak Menghakimi Orang Yang Tidak Bersalah Tanpa Adanya Proses Pradilan Yang Adil Bersih Dan Transparan Kami Menganggap Bahwasannya Penegatan Hukum Pidana Adalah Penegatan Hukum Yang Paling Terakhir Ultimum Remedium DPP Perhaki Sebenarnya Mengambil Langkah Pidana Itu Langkah Paling Terakhir Kita Tidak Mau Mempencerahkan Orang Lain Kita Tidak Mau Membuat Orang Pesakitan Akan Tetapi Karena Ini Terus Menerus Di Romblong Sehingga DPP Perhaki Tidak Tinggal Diam Terhadap Tindakan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Ini Rekan Rekan Sekalian Keputusan DPP Perhaki Dalam Mengambil Sikap Untuk Melaporkan Berbagai Pihak Ini Adalah Keputusan Yang Sudah Final Dengan Kajian Yang Begitu Matang Melihat Tindakan Tindakan Yang Dilakukan Oleh Politisi Beberapa Orang Demonstrasi Intimidasi Penyebaran Berita Bohong Tuduhan Tuduhan Fitna Dan Tindakan Terstruktur Sistematis Dan Masif Di Akun Akun Media Sosial Yang Menyerang Pribadi Korban Saksi Bahkan Para Penasehat Hukumnya Apakah Seperti Ini Wajah Penegakan Hukum Kita Yang Dibenturkan Dengan Akun Akun Tidak Jelas Yang Dibenturkan Dengan Kepentingan Kepentingan Elit Politik Kalau Hukum Bisa Dientervensi Dengan Kepentingan Politik Saya Akan Pastikan Penegakan Hukum Itu Akan Timpang Semestinya Penegakan Hukum Diserahkan Kepada Lembaga Yang Berwenang Dalam Hal Ini Kepolisian Kejaksaan Dan Pengadilan Saudara-saudara Sekalian Kita Melihat Akhir-akhir Ini Banyaknya Yang Menantang Di Tengah-tengah Masyarakat Kita Salah Satu Artis Inisial NM Ada Lagi Apa Salah Satu Mantan Petinggi Polri Inisial SD Menantang Mengatakan Saya Berikan 10 Juta Baru Siapa Yang Bisa Membuktikan Itu Pembunuhan Dan Dua Hari Yang Lalu Tantangannya Saya Terima Dan Telah Saya Umumkan Di Publik Saya Menerima Tantangan Saudara Sampai Sekarang Tidak Ada Respon Terhadap Tantangan Tersebut Kita Buktikan Tantangan 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 Serius Jangan Tantang Menantang Yang Menimbulkan Kegaduan Di Masyarakat Tapi Tidak Fair Terus Satu Lagi Mengatakan Barang Siapapun Yang Mengetahui Keberadaan Aeb Akan Saya Berikan 500 Juta Saya Mengetahuinya Mana 500 Jutanya Biar Saya Sedekahkan Kepada Anak Yatin Di Republik Indonesia Ini Dan Saya Sumbangkan Kepada Masjid Masjid Untuk Memamukkan Remaja Masjid Di Republik Indonesia Mana Tidak Tidak Usah Pun Ditantang Kita Akan Menyampaikan Komprehensif Secara Komprehensif Terhadap Masyarakat Dan Alhamdulillah Kita Diberikan Kepercayaan Oleh Aip Perudiansa Sebagai Penasihat Hukumnya Sehingga Saya Menilai Banyaknya Opini Opini Yang Dibangun Oleh Berbagai Pihak Membuat Penegakan Hukum Ini Tidak Semakin Jelas Arahnya Saya Tanya Kepada Rekan-rekan Sekalian Yang Menegakkan Hukum Ini Siapa Pihak Kepolisian Ada pun Bukti Pakta Dan Data Seratan Kepada Pihak Kepolisian Bukan Buat Medsos Ini Ada Bikin Medsos Dan Lain Itu Namanya Trial Medsos Peradilan Medi Sosial Yang Harus Tidak Boleh Kita Jadikan Patokan Ataupun Tunjukan Tetapi Penegakan Hukum Terima 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 Tidak Tuduhan Terhadap Aif Yang Menyatakan Bahwasannya Dede ini Menyampaikan Aif itu Merekayasa cerita Dan mengarah Mengikuti Kemauannya Itu tidak Benar Sehingga Itu adalah Penyebaran Berita Bohong Karena Memang Tuduhan Tuduhan Tudingan Aif ini Kepada Dede ini Kepada Aif Sehingga Resmi Kita Lapor Ke Polisi Dengan Pasal 28 Junto Pasal 45 Undang Undang ITF Menyebarkan Berita Bohong Dengan Ancaman Pidana Di atas 5 tahun Yang tadi Sudah Saya Sampaikan Kepada Rekan Rekan Sekalian Jadi Teman Teman Saya Ingin Menyampaikan Beberapa Hari Lalu Saya Bertemu Dengan Saudara Aif Sekaligus Saya Tanya Beliau Mungkin Ini Bisa Dilihat Saudara Aif Dimana Kedatangan Saudara Aif Ini Beliau Telah Menghubungi Saya Mengingat Beliau Juga Meminta Berduan Hukum Kepada Saya Saudara Aif Apakah Kabarnya Baik Dan Sehat Kenapa Aif Menemui Fitrana Subiak Apa Yang Mengenagi Saudara Sehingga Saudara Penanggu Saya Kebetulan Kemarin Saya Melihat Berita Bapak Yang Katanya Ingin Memberikan Bantuan Hukum Kepada Saya Pertama Saya Mengucapkan Terima Kasih Banyak Bapak Saya Ingin Memberikan Bantuan Hukum Kepada Aif Itu Sepanjang Aif Memberikan Keterangan Yang Benar Komik Menang Hukum Keadilan Apakah Saudara Aif Memberikan Keterangan Yang Benar Pak Baik Saudara Aif Karena Memang Ini Tuduhan Itu Banyak Sekali Terhadap Diri Aif Saya Berterima Kasih Atas Keratangannya Tentunya Ini Saya Hargai Upaya Aif Untuk Hukum Saya Tentunya Saya Berterima Kasih Atas Upaya Yang Sudara Lakukan Aif Saya Ingin Menanyakan Terhadap Aif Terkait Dengan Adanya Yang Bernama Dede Yang Menyatakan Berbagai Manam Terhadap Yip Tung Yana Saya Ingin Tanyakan Ini Karena Ini Menyangkut Dengan Nama Baik Saya Pak Rudiana Dede Itu Menurut Disuruh Oleh Rudiana Untuk Menjadi Saksi Dan Dibuat Konsep Oleh Pak Rudiana Sehingga Ia Mengikuti Atas Arahan Rudiana Apakah Itu Benar Nah Itu Semua Tidak Benar Tidak Benar Oke Kenapa Itu Tidak Benar Apa Yang Berdasari Sehingga Itu Tidak Benar Di Tanggal 27 Agustus Di Malam Kejadian Dede Bersama Saya Jadi Itu Tidak Ada Yang Namanya Disetting Sama Pak Rudiana Disuruh Sama Pak Rudiana Itu Tidak Ada Pak Itu Sudah Dari Kepribadian Saya Sedih Apa Yang Saya Tahu Saya Ucapan Di Situ Pak Oke Ini Saya Dengar Informasinya Katanya Tanggal 31 Agustus Itu Bahwasannya Tidak Ketemu Dengan Rudiana Benar Gak Itu Jadi Tanggal 31 Agustus Itu AF Sama Dede Ada Ya Ada Pak Dimana AF Dan Dede Pada Tanggal 27 Agustus 31 Agustus 31 Agustus Itu Saya Di Pores Pak Saya Dipanggil Ke Pores Untuk Dintai Keterangan Disitu Pak Saya Ingin Tanya Kepada AF Itu Kali Lagi Apakah Benar Bapak Rudiana Itu Menjemput Saudara Dede Ini Agar Dimitai Keterangan Dan Di dalam Mobil Katanya Diharankan Oleh Bapak Rudiana Agar Diharaskan Ada Aksi Lampar Lemparan Kejar Kejar Batu Ada Pemukulan Bangu Dan lain Sebagai Macam Keterangan Si Dede Ini Benar Gak Itu Tidak Benar Pak Rudiana Keterangan Si Dede Itu Tidak Benar Tidak Benar Ya Sama Sekali Pak Rudiana Tidak Pernah Menjemput Dia Ya Tidak Pernah Pak Tidak Pernah Pak Rudiana Mengarahkan Dia Satu Lagi Saya Dengar Saudara Aib Kata Dia Saudara Aib Itu Apa Minta Dia Untuk Mengantar Polsek Polres Terus Tiba Tiba Sampai Polsek Kamu Jadi Saksi Benar Nanti Kamu Ikuti Saya Nanti Kamu Bilang Begini Jadi Dia Mengikuti Aib Dan Rudiana Benar Gak Itu Semoga Opa Jadi Gak Benar Bahwasannya Aib Mengarahkan Dede Yang Memberikan Keterangannya Tidak Benar Nah Pada Waktu Malam 27 Agustus 2016 Itu Dede Melihat Gak Itu Pelemparan Itu Melihat 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 Yang Di Tanggal 27 Agustus Itu Dede Itu Bersama Saya Yang Sepuluh Malam Itu Saya Melihat Kenapa Tidak Melihat Adanya Aksi Kedak Kejaran Nah Disitu Makanya Saya Sempat Sempat Bingung Juga Sama Dede Kok Bisa Dia Bisa Berubah Keterangan Pas Ketemu Dede Muli Padahal Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Dia Sempat Pernah Diperiksa Juga Oleh Di Pores Rawak Dari Kabulda Juga Cuma Diperiksanya Di Pores Rawak Itu Keterangan Dia Itu Sama Kayak Gulu Pak Pores Pas Dede Muli Dede Dia Merubah Keterangan Makanya Saya Bingung Seperti Ada Sesuatu Ini Pores Karawang Terkait Apa Saya Tidak Dipanggil Pores Karawang Kebetulan Yang Manggil Bukan Dari Pores Karawang Yang Manggil Dari Polda Cuma Dini Di Pores Karawang Jadi Sekalian Jemput Saya Di Cikarang Kebetulan Kan Tadinya Saya Mau Dimitai Keterangan Di Disana Tadinya Mau Di Cikarang Kebetulan Di Cikarang Banyak Jadi Digeser Dipindah Di Kores Terkait Apa Dari Panggil Saudara Ketau Terkait Kejadian 2016 Soal Keterangan Dede Sama Saya Oke Hanya Hanya Satu Kata Lawan Jadi Teman Teman Itu Tadi Keterangan Daripada Dede Ya Mungkin Rakan Keden Terlalu Semahat Ingin Menegakkan Keadilan Sehingga Dia Jadi Kajian Jadi 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 Rakan Rakan Sekalian Bahwasannya Bukan Hanya Aib Saja Yang Didatangi Oleh Beberapa Pihak Ya Ada Banyak Juga Yang Datangi Tetapi Aib Ini Tidak Ada Sedikitpun Kata Untuk Merubah Keterangannya Ataupun Mencabut Keterangannya Karena Ia Merasa Apa Yang Ia Alami Ia Ketau Itulah Yang Ia Dan Itulah Yang Yang Pertahankan Dan Bahkan Dia Menyatakan Berani Dan Siap Disumpah Di Bawah Al-Quran Jadi Saya Harap Kalau Memang Tidak Ada Peradilan Yang Adil Dan Bersih Ataupun Persukum Yang Berjalan Jangan Kita Menghakimi Ataupun Menuduh Seseorang Ataupun Tindakan Tindakan Apapun Kepada Orang Karena Itu Akan Berpotensi Menimbulkan Pina Terhadap Orang Mari Kita Menjunjung Tinggal Praduga Terhadap Siapapun Sepanjang Tidak Ada Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Inkrah Yang Menjatuhkan Ataupun Menyatakan Seseorang Bersalah Karena Di pikiran Kita Orang Salah Belum Tentu Salah Di Hadapan Hukum Karena Berbeda Kenyataannya Antara Kenyataan Dengan Dunia Maya Ini Sekarang Yang Terjadi Adalah Antara Penegakan Hukum Dunia Nyata Dan Penegakan Hukum Dunia Maya Versi Dunia Nyata Dan Versi Dunia Goib Jadi Lebih bahaya Ini Dunia Goib Banyak Kali Dostelebaran Dan Dunia Maya Ini Pakar Ini Pengamat Ini Apa Apa Namanya Intelijen Segala Macam Itu Semua Dipotong Potong Di Edit Edit Bahkan Ada Suara Orang Lagi Dipenggal Penggal Itu Saya Lihat Banyak Di TikTok Itu Merupakan Suatu Apa Perkuatan Yang Mengkaburkan Pokok Pertara Dan Fakta Fakta Yang Telah Terungkap Di Dalam Persidangan Jadi Teman Teman Itu Tambahan Dari Saya Berhubung Saya Disini Ada Ketua Umum Ya Saya Silahkan Para Profesor Terima kasih Teman Teman Mereka Ini Bicaranya Sudah Lihat Di Medsos Perlu Diketahui Yang Tetap Kita Akui Secara Hukum Adalah Kutusan Yang Telah Mempunyai Kutut Hukum Tetap Dan Belum Pernah Berubah Ya Nah Sekarang Pertimbangan Dari Hakim Itu Berdasarkan Fakta Yuridis Bukan BAP Yang Selalu Didengung Dengungkan Bukan Juga Fakta Persidangan Ya BAP Ini Sudah Dicabut Oleh Para Terpidana Ada Tiga Jadi Itu Membuktikan Bahwa BAP Itu Hanya Pengantar Jangan Selalu Mengucapkan Soal BAP Karena Sudah Namanya Putusan Yang Telah Mempunyai Ketua Kampung Tetap Pertimbangan Hakim Adalah Berdasarkan Dari Faktor Yudis Yaitu Persesuaian Dari Keterangan Saksi 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 Makota Petunjuk Maupun Surat Surat Ahli Dan Segalanya Yang Mana Sudah Saling Berkaitan Dan Itulah Yang Menjadi Pertimbangan Memerir Unsur Dari Pasalnya Mereka Selalu Mengatakan Satu Keganjilan Keganjilan Namanya Tekara Kalau Mau Dibilang Ganjil Sini Ganjil Situ Boleh Boleh Kenapa Nggak Denat 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 Yang Jelas Semuanya Ganjil Asumsinya Sendiri Sekarang Sudah Memberikan Keterangan Di Bawah Sumpah Apakah Itu Di Bawah Sumpah Di Depan Penyidik Dan Sudah Dibacakan Oleh Jaksa Ataukah Benar-benar Datang Ke Pengadilan Di Bawah Sumpah Itu Udah Nggak Bisa Dicabut Lagi Karena Sudah Inkrah Ini Udah Pengadilan Udah Sampai Banding Dan Kasasi Dan Sudah Menjadi Kekuatan Hukum Tetap Tiba-tiba Datang Ke Notaris Menyatakan Mencabut Bagaimana Akal Akal Hukumnya Mencabut Di Depan Notaris Notaris Siapa Ya Kan Kalau Memang Benar Dia Melakukan Mencabut Harus Dalam Proses Hukum Yang Sampai Inkrah Juga Ini Kan Enggak Jadi Terlalu Sangat Enggak Mengerti Hukum Benar-benar Tidak Mengerti Hukum Jadi Seenaknya Pergi Ke Menoparis Saya Mencabut Terus Itu Menjadi Novo Enggak Bisa Itu Harus Proses Sedangkan Keputusan Itu Melalui Proses Sampai Inkrah Jadi Itu Yang Saya Satu Kemudian Mengatakan Bahwa Ini Kecelakaan Saya Ingin Banyakan Karena Disitu Ada Dua Ada Tiga Dokter Satu Dokter Visum Yaitu Waktu itu Dianggap Dilaporkan Kecelakaan Jadi Visumnya Masih Visum Luar Ya Yaitu Dokter Rahma Dan Dokter Ihda Dari Dokter Ihda Ini Sudah Pun Terlihat Ada Namanya Trauma 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 Apa Tajam Di Tubuhnya Vina Ya kan Nah Terus Ada Trauma Terbuka Ya Di Wajahnya Di Wajahnya Eki Almarhum Di Dadanya Ini Memang Trauma Tumpu Tetapi Di Luka-luka Terbuka Ini Itu Trauma Tajam Nah Kemudian Di Dokter Ida Yang Memeriksa Almarhumah Itu Adanya Darah Segar Yang Mengalir Yang Dinyatakan Bukan Mestruasi Bukan Aburtsi Karena Tidak Adanya Keluar Gumpalan Gumpalan Parut Dalam Darah Tersebut Tapi Darah Segar Nah Itu Waktu Visum Luar Karena Kecelakaan Ini Saya perlu Tegaskan Karena Ini Jangan Diputerbalikan Ini Dosa Kita Mengatakan Sesuatu Kecelakaan Dibilang Pembunuhan Pembunuhan Dibilang Kecelakaan Dan Itu Kita Mereka Ini Dibawa Sumpah Kemudian Kan Dikubur Semen Hari Itu Kan Dikuarkan Sudah Membengkak Semuanya Dan Itu Diperiksa Oleh Dokter Forensik Namanya Dokter Adri Nur Rahmat Nah Jelas-jelas Dokter Nur Rahmat Itu Menjelaskan Di Tubuhnya Dari Almahum Fina Itu Sudah Ada Namanya Trauma Benda Tajam Yaitu Ternyata Di Pipi Sebelah Kanan Itu Trauma Benda Tajam Di Pipi Ini Dan Sudah Dijahit Bukan Trauma Benda Tumpul Di Lain Tempat Benda Tumpul Tapi Disini Benda Tajam Jadi Jangan Nggak ada Benda Tajam Nggak ada Tusuk Ini Nggak ada Tusuk Itu Jelas Itu Forensik Harus Kita Karena Dia Profesional Dan Memang Keahliannya Disitu Kemudian Di Tangan Kirinya Punggung Itu Disayat Dengan Benda Tajam Tertulis V Nah Ini Kan Sesuatu Dendam Memang Nama Dia Vina Ditulis Disini V Pada Sudah Membengkak Semua Badannya Itu Dan Kemudian Yang Paling Tidak Bisa Dipungkiri Walaupun Sudah 9 Hari Di Dalam Tubuhnya Masih Ada Sperma Apakah Kecelakaan Itu Ada Sperma Tiba Tiba Dia Celaka Tiba Tiba Sperma Sperma Mana Masuk Di Dalam Vina Itu Masih Ada Nah Kemudian Dijelaskan Lagi Di TikTok Pemandi Dari Almarhum Vina Sempat Mengatakan Bahwa Apakah Ini Pembunuhan Atau Kecelakaan Orang Yang Tidak Mengerti Dia Bila Ini Bukan Kecelakaan Ini Adalah Pembunuhan Ini Orang Yang Lugul Cuma Pemandi Karena Badannya Hancur Dan Semua Terus Dia Lihat Dia Waktu Dia Cuci Dan Dibersihkan Dia Ternyata Di Di Luar Dugaannya Dari Vaginanya Almarhum Itu Keluar Banyak Lendir Itu Tidak Biasa Nah Mungkin Dia Tidak Mengerti Lendir Itu Adalah Sperma Tapi Yang Jelas Jadi Ini Persesuayan Semua Sekarang Diberikan Berita Bahwa Pada Saat Itu Adalah Cerita Nanti Hari ini Bukan Besok Kalau juga Diterang Saksi Bahwa Itu Vina Pada Saat Itu Menstruasi Beli Softag Dan Segarupa Terus Beli Super Mi Terus Bilang Lagi Dia Hamil Ini Bener Fitnah Yang Terji Ini Almarhum Malo Kita Harus Hormati Orang Yang Korban Masih Kita Fitnah Yang Paling Sadis Lagi Bahwa Dia Yang Membunuh Adalah Pelinsaya Itu Rudiana Ini kan Luar Biasa Dan Kemudian Kalau Dicek Lagi Kalau Cek Kalau Memang Ada Sperma Berarti Spermanya Almarhum Eki Luar Biasa Kayak Gini Tolong Jangan Dikembangkan Itu Tidak Masuk Akal Tapi Ini Ternyata Mereka Mengajukan Di Persidangan Dan Saya Tegaskan Persesuaian Ini Hakim Tidak Mungkin Salah Di Dalam Hal Ini Hakim Ini Memeriksa Dari Tiga Tingkat Tingkat Pertama Banding Dan Kasasi Masa Hakim Itu Profesional Masa Hakim Itu Bisa Bilang Salah Semua Dan Itu Dipereksa Dengan Teliti Saksi Acatnya Ada Saksi Yang Memberatkan Saksi Adacatnya Pun Juga Dipertimbangkan Nah Itulah Yang Ditolak Terus Pemukulan Dia Juga Dipereksa Verbalisan Pun Dipanggil Jadi Jadi Tidak 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 Lagi Kesempatan Apapun Dan Sampai Gerasi Mereka Menyatakan Binta Ampun Dan Mengakui Kesalahan Nah Sekarang Tiba-tiba Ada Politikus Ini Tiba-tiba Ada Ide Untuk Mencabut Karena Dia Mungkin Ngerti Hukum Esa Tapi Tidak Praktek Hukum Sehingga Dia pikir Dengan Mencabut Aja Di Jalangan Itu Itu Bisa Merubah Kondisi Dan Itu Bisa Menjadi Suatu Novum Jadi Iya Justru Itu Dan Dan Kita Dengar Sendiri Aib Mengatakan Bahwa Sampai Di BAP Terakhir Itu Masih Keterangan Yang Sama Mungkin Gak Tau Kenapa Dia Berubah Setelah Ketemu Politikus Itulah Itu Yang Nanti Kita Proses Hukum Jadi Tolong Saya Tegaskan Sekali Lagi Bahwa Ini Bukanlah Kecelakaan Tetapi Adalah Pembunuhan Dan Pemerkosaan Dan Terbukti Ahli Forensik Mengatakan Ada sperma Di Di Tubuhnya Almarhum Vina Itu Yang Tidak Bisa Dipungkirin Apapun Yang Lain Bolehlah Berdarikan Amkini Tapi Semuanya Kembali Lagi Kepada Allah Karena Ini Pidana Adalah Kebenaran Matril Dan Kita Kembali Kepada Allah Subhanallah Jangan Janganlah Berbuat Apalagi Sudah Korban Sudah Meninggal Dunia Kasianilah Keluarganya Dan Juga Hakim Memberikan Seputusan Berdasarkan Keyakinannya Dan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Itu Yang Paling Dipegang Baik Rekan-rekan Yang Kami Bermat